Kejaksaan Negeri Jambi mencatat jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40-46 SPDP per tahun. Namun tingkat perbuatan yang dilakukan semakin mengkhawatirkan. Dalam jumlah kasus tidak begitu meningkat, namun ada perbedaan, yaitu bentuk perbuatan dan modus perbuatan pelaku anak. Di tahun 2020 hingga 2021, kenakalan remaja yang dilakukan pelaku seperti pemukulan atau pasal 351 tentang penganiayaan yang ringan. Namun pada tahun 2022, perbuatan kelompok anak di bawah umur sangat mengkhawatirkan, seperti pembegalan, penganiayaan dengan senjata tajam, dan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak juga mengalami peningkatan. Menurut Irwan, Kasipidum Kejari Jambi, tingkat perbuatan pelaku sudah melebihi kejahatan yang dilakukan orang dewasa dan tidak normal. Dalam aksinya, tidak ditemukan adanya pelaku yang melakukan kejahatan di bawah pengaruh alkohol ataupun obat terlarang, dan sebagian besar tidak pernah menargetkan siapa yang akan menjadi korban. Tentu dalam hal ini, pelaku kejahatan tersebut sadar dengan yang dilakukannya. Yang menjadi perbedaannya yaitu perbuatan atau mengusuk perandi yang dilakukan para tersangkanya. Kalau di tahun 2020-2021 itu mungkin hanya kenakalan-kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelakunya, yang misalnya kayak pemukulan atau 351 yang ringan. Nah, di 2022 ini mengalami peningkatan mengusuk perandi, di mana kejahatannya sudah sangat tidak masuk akal lagi. Yang contoh, sementara mungkin yang waktu ada pembegalan di tubuh kris, yang sampai korban yang hampir mau putus lah, di pergelangan tangan, kaki, modus-modus perandinya itu meningkat sekarang. Termasuk kekerasan seksual juga, modus perandinya anak-anak itu di luar ini, sudah di luar kejahatan, bahkan di luar kejahatan kayak orang-orang dewasa lah. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.